Berbeda tempat, berbeda pula kebiasaan masyarakatnya. Di wilayah pesisir kendal, sungai tak hanya menjadi tempat menyemung hidup, akan tetapi sungai juga menjadi lokasi identitas profesi warga. Salah satu kegiatan perburuan ikan yang dilakukan di wilayah kuara sungai adalah gebiuk ikan. Nah ini yang saya bilang, jadi memang acara tahunan. Kalau misalnya kita lihat, ini jarak sungainya nanti sampai 1,5 kilo. Panjangnya nanti akan sampai 1,5 kilo mengarah ke laut. Nah kita lihat ikan-ikan apa saja yang bisa kita dapat. Gebiuk ikan adalah sebuah tradisi cara tangkap tradisional dari kendal yang telah berlangsung turun ke murung. Namun dengan semakin maraknya alat tangkap modern, tradisi ini mulai semakin jarang dilakukan oleh masyarakat. Kali ini acara festival Gebiuk ikan digelar untuk mengingatkan kembali kepada warga tentang tradisi pencarian ikan secara tradisional dan penelurasi kebersamaan. Pada proses mencari atau menangkap ikan, bagian dasar sungai yang berlumpur tebal akan menjadi tantangan terberat bagi para peserta yang umumnya adalah laki-laki. Jadi sungai bulanan ini memang connecting dengan laut, jadi memang terpengaruh dengan pasang surut. Nah ini kondisi surut, segini airnya. Udah gitu dibawahnya ini lumpur. Nah memang pasti ikan-ikan yang ada, kalau misalnya tadi lihat kita dapat masih kecil-kecil banget. Nah ini tadi alatnya, cuok, kenceng pak. Susuknya ini persis sama seperti teknik bubu, jadi memang kita kasih turun sampai ke dasar. Lalu rasa, kalau misalnya ada ikan, nyelup deh tuh, ambil rasa. Dan ini tempat simpan ikannya disebutnya kembu. Ada tiga ekor di sini, tapi masih kecil-kecil sekali ntar ya. Kalau misalnya sudah dapat tempat bertijak yang lumayan enak, saya tunjukin. Wah, dapat! Bisa, bisa. Wah, seru! Ini kalau berasa ada, ini helm kayak gini. Ada. Wah, mama! Apa itu? Ikan apa? Ikan Ute. Ikan Ute namanya. Nggak kelihatan jelas, nanti ya, nanti ya kita lihat terakhir ya. Tapi ini, adem nih, selesai-selesai, satu setengah kilo, mah keriput nih pak. Dingin. Pada acara perburuan dengan gebiuk, bukan tentang ukuran seekor ikan yang berhasil ditangkap. Akan tetapi, tradisi ini adalah gambaran kearifan lokal masyarakat yang terbiasa menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan. Tanpa setrum, tanpa bukat, dan tanpa racun ikan. Faktanya, cara tangkap tradisional adalah salah satu metode yang paling aman untuk menyelamatkan ekosistem sungai. Dengan metode seperti gebiuk ikan, ekosistem sungai akan terjaga sehingga spesies ikan dapat berkembang biak sempurna. Ini sebenarnya masyarakat pesisir yang sudah terbiasa melihat ikan. Tapi gila kan ada acara gebiuk begini, semuanya ikut andil, seru-seruan. Bahkan kalau menurut mereka ini sebenarnya nggak biasa gitu. Tapi lihat kebersamaannya tuh keren. Kenapa? Karena acara-acara seperti ini, biasa kalau di Padang dibilang lombok larangan. Kalau di daerah timur disebut sasi. Ini tuh gajam dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, bukan di pesisir. Jadi ini value-nya luar biasa kalau menurut saya, kalau masyarakat masih mempertahankan kegiatan ini. Gebiuk ikan hanya mengandalkan tenaga. Dan tentu saja sedikit keberuntungan untuk merebut ikan target buruan. Namun hal ini tidak menjadikan kegiatan gebiuk ikan sebelum metode yang mudah. Seherah kegiatan ini hanya dilakukan oleh para pria. Ini kalau misalnya dilihat nih jenis ikannya mayoritas catfish. Nah disini dibilangnya dokang. Nah yang jarang ada tapi tiba-tiba muncul ya ini nih jenis-jenisan kakap ini. Kalau misalnya lihat nih, ini nih satu ini nih. Gede banget. Ini dari atasnya juga bahaya ya Pak? Si besar berkumis ini dikenal dengan nama dokang oleh warga sekitar atau nama umumnya Sembilang. Masuk ke golongan ikan berkumis atau Plotosidae. Habitatnya banyak ditemui di perairan tawar hingga payau. Munika Sembilang, ia akan menyimpan telur dan anakannya di dalam mulut. Bagi para pemancing ikan, ini sangat mudah ditangkap karena pola makannya yang sangat rakus.